. Ikutip dari Tribunews.com Penyanyi Nindi Ayunda telah resmi bercerai dengan suaminya, Askara Parasadi Harsono pada tanggal 6 Mei 2021. Lalu, namun, tampaknya permasalahan keduanya semakin bertambah setelah putusan sidang perceraian. Nindi merasa dipojokkan oleh pihak Askara dengan beragam tudingan miring. Melihat hal itu, Nindi meluapkan rasa tak terima dan ia menyampaikan pesan menohok pada pihak Askara. Baca juga, curhat di medsos singgung soal kebohongan. Nindi Ayunda, Nggak ada yang perlu aku klarifikasi hal itu ia ungkapkan dalam kanal Youtube Cumi Cumi yang tayang pada Selasa, tanggal 8 Juni 2021. Kalau kita mau baik ya segala sesuatunya harusnya dibaikin. Nggak disindir-sindir, ungkap Nindi. Selama bercerai dengan Nindi, Askara disebut tak punya niatan untuk melihat anak-anaknya. Selain itu, selama ini juga tidak ada nafkah yang seharusnya masih terus diberikan. Ngeliat anak juga enggak. Telepon anak juga enggak. Ngasih biaya juga enggak. Jadi kalau ingin baik itu tidak seperti itu. Jadi buat apa baik kalau memang sudah tidak harus sama-sama lagi? Ungkap Nindi. Sampai saat ini, Nindi masih tidak paham dengan maksud pihak Askara yang menyindir dirinya. Dalam postingannya beberapa waktu yang lalu, pihak Askara dinilai telah memutar balikan cerita yang selama ini terjadi pada rumah tangga Nindi Ayunda. Bahkan, Nindi menyebut jika mantan suaminya bersikap playing victim. Saat ini, Nindi hanya meminta keadilan berpihak pada dirinya. Saya juga enggak tahu maksudnya apa. Saya juga enggak ngerti. Kalau saya ini kan memang hanya menginginkan keadilan yang memang seharusnya sudah saya dapatkan dari dulu. Ungkap Nindi. Namun, Nindi masih berpikir positif terhadap sindirian yang dilontarkan pihak Askara. Saya juga enggak tahu sindir itu maksudnya buat saya apa buat orang lain. Kita kan enggak tahu kan itu buat siapa. Ungkap Nindi. Sementara itu, semenjak bercerai dari Askara, Nindi banyak merasakan perbedaan dalam kehidupannya. Terutama saat berada di dalam rumah dan bersama anak-anaknya, Nindi bak kehilangan teman mengobrol dalam rumahnya selama ditinggal Askara mendekam di penjara atas kasus narkoba hingga kasus perceraian. Nggak gampang lah. Maksudnya kita sudah biasa punya pasangan. Bangun tidur. Baca juga soal laporannya terhadap Askara parasai kekerasan dalam rumah tangga. Nindi ayunda. Nggak aku cabut awalnya tuh adaptasi udah gitu pasti di dalam hati sedih. Nangis itu pasti ada. Tapi kan itu dijalani. Itu kan berproses. Bisa karena terbiasa. Ungkap Nindi. Lebih lanjut, Nindi turut memberikan tanggapan soal tudingan berselingkuh dengan pria lain. Perselingkuhan Nindi disebut sebagai faktor keretakan rumah tangganya selama ini. Mendengar pernyataan itu, Nindi langsung memutar balik pernyataan kepada perilaku yang telah dilakukan mantan suaminya itu. Dibilangin saya ada orang ketiga. Keempat. Orang kelima. Kita urut dulu aja yang sudah dilakukan mantan suami saya itu tahun berapa. Ungkap Nindi. Nindi hanya ingin terbebas dari tudingan miring itu dan menjalani kehidupan barunya. Ia mengatakan kini ia sudah bebas jika ingin menjalin hubungan dengan siapapun tanpa ada campur tangan pihak Ascara lagi. Jadi mau punya pasangan. Mau deket sama orang itu hak saya. Jadi jangan bercerita yang tidak-tidak lagi. Sehingga sakit hati saya terhadap apa yang sudah dia lakukan itu nggak ada artinya dong. Ungkap Nindi. Di sisi lain. Perihal kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini telah ia limpahkan ke pengadilan masih akan terus berlanjut. Nindi menyebut jika seluruh berkas yang telah ia limpahkan ke pengadilan tak ada satupun yang ia cabut. Sehingga, perkara hukum masih akan terus bergulir. Kekerasan dalam rumah tangga masih berlanjut. Nggak ada yang aku cabut. Nggak ada. Masih berlanjut. Ungkap Nindi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!